Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Penasaran pengen lihat, nah ini dia. Rasa penasaran-penasaran sementara yang pengen dilihat, yang pengen klik itu adalah sesuatu yang negatif. Penasaran pengen lihat, nah ini dia. Tidak, rasa penasaran-penasaran sementara yang pengen dilihat, yang pengen klik itu adalah sesuatu yang negatif. Misalnya yang mengenakan pakaian, tidak semua mengenakan, ada anggota tubuh yang paling pecotot. Atau orang melakukan apapun, karena saat ini segala kemungkinan bisa terjadi. Saya menyarankan, mendingan kayak saya. Nah, walaupun punya HP, tidak usah terlalu berpegang sama HP. Lebih aman, baca Quran, mentara burkan Al-Quran, dengerin tuh Youtube-youtube ceramah agama. Kemudian kaji buku-buku yang membahas daripada ilmu agama, itu lebih bermanfaat. Kalau sengaja supaya ada tantangan gitu, supaya ada. Misalnya. Ya gitu, ambil gak ya? Enggak. Jadi ada pahala gitu, mah. Puntar. Kata Ipan, sengaja biar ada tantangan. Lihat gak, lihat gak, kebanyakan kalah sama setan. Dilihat, mendingan gak usah. Jangan nantangin setan. Setan sabarnya luar biasa kepada manusia. Tidari lebih baik daripada kita. Coba-coba, tapi kalah sama setan. Iya, iya, iya. Jadi kita yang bisa mengukur diri ya, mah ya. Kok gak mampu, ah udah, mendingan gak usah. Kalau mama, mendingan gak usah megang-megang HP. Kenapa sih? Gak pakai HP aja, gue hidup. Biasa aja. Udah, lihatnya Youtube saya aja bagus semuanya. Kita tahu, mensos ada manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih banyak. Lebih baik kita hindarkan fokus ibadah puasa. Dan semua amalan yang mengiringi ibadah puasa. Begitu lebih baik buat kita. Oke, sudah cukup, Bu Musud? Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, mana semangatnya? Siapa mau nanya? Wah, yang ini. Silahkan. Stok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mama. Sebentar. Siye, jam baru diatakan. Terus, Mama. Apa mereknya? Meraknya apa sih, Tir? Meraknya Pasar Japariyah. Jam gunen, Ma. Jam gunen. Gunen. Beli hari Minggu, mati hari Senin. Dua puluh real. Dekat-duk yang pake. Oke, silahkan. Perkenalkan, Ma. Nama saya, Eksi Susilowati. Dari Majlis Taklim, Baitu Saadah, Tertihwetan, Cilacap. Oke, Eksi Susilowati. Tanya Mama yuk. Yuk. Ma. Ini saya mau tanya. Apakah perlu di saat menjelang Ramadan itu, kita saling bermanfaat. Oh iya. Saling memaaf. Maaf, 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 maaf. Kita bermaaf, maafan gitu loh, Ma. Apakah memang itu ada dasarnya? Iya, betul. Dan apa ada hadisnya gitu loh, Ma. Oke. Nah, Ma, pertanyaan bagus, Ma. Karena suka maaf-maaf, maaf, maaf, maaf. Masuk memasuk Ramadan. Gimana ada contohnya gak itu, Tih? Tidak ada perintah khusus. Kalau kita memasuk Ramadan, minta maaf. Tapi kita lihat tujuan daripada puasa. La'allakum tat-takun. Jadi orang takwa. Tanda orang takwa. Silahkan Anda lihat. Ali Imran 134. Wal-galdi minal ghaid. Wal-alfina aninas. Wallah yuhibbul muhsinim. Kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Makanya, Bu Eksi, saya di Ciamis punya budaya. Kebiasaan. Dulu, tahun 50-60 waktu saya anak-anak. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dua hari, tiga hari, ini tetangga kita, padang-dang, perabotan. Dang-dang, segala baskom. Di Karolong. Karolong tuh, dibawa ke sungai. Disikatin rame-rame. Ini simbol. Masuk bulan Ramadan, kita harus bersih, lahir maupun batin. Di antaranya perabotan yang selama ini, gak pernah dipakai, disikatin. Itu adalah lahir. Batinnya, hati kita maafkan kesalahan orang. Memang tidak ada perintah khusus, masuk Ramadan, memaafkan orang. Tapi karena ketakuan, tandanya di antaranya, Harus bersih, lahir batin. Insya Allah, puasa kita diterima oleh Allah. Ibu eksik, tanpa S di ujungnya. Seksi. Tapi ada orang ngomong, katanya, emang lebih minta maaf sebelum masuk Ramadan, daripada minta maaf, menjelang Idul Fitri. Salah. Dalam Islam, minta maaf, tidak hanya menjelang Ramadan. Minta maaf, tidak harus ketika akan masuk Idul Fitri. Tapi sepanjang hari, selama kita mengaku orang yang bertakwa. Jadi kalau mau maaf-maaf, jangan nunggu puasa, jangan nunggu lebaran. Kapan pun minta maaf. Setiap saat, itulah orang takwa. Oke, siap. Sudah cukup baik sih? Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, mana comung penghuni surga semangatnya? Mana mau bertanya? Siapa? Yang ini, silahkan. Manga. Boom. Si, ibu. Pantan. Sop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, yuk. Hayuk. Perkenalkan, nama saya Emma Senjasari. Nama saya siapa? Dari Emma. Emma. Kunon maka kecamatahiru. Itu? Oh, nanya tanya lah. Dari Majelis Talim Darul-Ulum Pelabuhan Ratu Sukabumi. Oke, Emma. Mah, yang akan saya tanyakan, kan sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, Mah. Ya. Sedangkan, maksudnya gini ya, apa hukumnya orang yang menjalankan ibadah puasa, sedangkan di dalam hatinya masih ada rasa permusuhan atau dendam, karena kesalahpahaman. Itu bagaimana, Mah. Artinya puasanya sia-sia. Puasa itu tameng, perisei, dinding, penghalang. Sebelum dirusak, dengan kata-kata kotor, dengan cemohan, dengan namimah, dengan ngandu domba, dengan dendam. Artinya, dindingnya, perisainya, sia-sia tidak berguna, karena sudah sobek, gara-gara dia dendam. Emak. Begitu jawabannya. Makanya, adanya Ramadhan itu, biar, memelihari hati kita, melatih hati kita, mengikis, sedikit-sedikit, Emak. Kenapa pakai dendam sama orang? Apakah kita tidak pernah merakamkan kesalahan? Orang pendendam, saudaranya serta. Kebawah, Pan. Jangan tersinggung. Kalau ke sini, tersinggung. Jadi, makanya, Bu, yang namanya kita, kalau buang gas, wudunya, yang dibasuh, buka. Kenapa? Tidak. Yang di belakang, yang dibasuh. Karena, yang melakukan kesalahan di sini, tapi yang kelihatan orang, di buka. Maksudnya apa? Yang namanya, wajah cerminan hati. Terima kasih.